selamat pagi teman-teman selamat datang di channel saya dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana menghilangkan daging tumbuh di kulit ya nah teman-teman siapkan bahan-bahannya ada lemon kemudian juga ada jahe dan pepsoden ya nah daging tumbuh atau skin tag ini biasanya berukurannya kecil ya menyerupai jerawat ataupun menyerupai tahilalat ya nah ini lemonnya masih segar sekali kita beli langsung dari perkepunan lemonnya ya kemudian juga ada jahe jahe ini sudah kita cuci bersih dan sudah kita kupas teman-teman setelah ini ada pasta gigi ya pasta gigi nah teman-teman langkah pertama yang harus kita lakukan kita akan geprek atau kita akan haluskan jahe nya menggunakan olekan ataupun cobek ya bisa juga teman-teman gunakan blender jika teman-teman ingin cepat dan praktis bisa gunakan blender nah skin tag atau daging tumbuh ini diperpanjang dengan flash kulit atau pertumbuhan kulit yang diperpanjang berwarna agak hitam-teman yang biasanya hadir di sekitar lipatan tubuh seperti tekiak dan bagian punggung dekat leher nah skin tag ini tidak memiliki kepe samping jadi tidak berbahaya ya namun kebanyakan orang merasa tidak percaya diri dan terganggu dengan hadirnya skin tag ataupun daging tumbuh ini dan ingin menghilangkannya nah cara tradisionalnya ya seperti ini ada lemon ada juga cahe kemudian ada juga pasta gigi ya nah biasanya sih kalau untuk menghilangkan skin tag ini teman-teman bisa dengan cara dilaser oleh dokter spesialis kulit namun ada pula cara alami untuk menghilangkan skin tag tersebut nah untuk menghaluskan ini menggunakan cobek ini memakan waktu sekitar 2-5 menit ya teman-teman nah untuk beberapa resep untuk menghilangkan skin tag ini sebenarnya banyak sekali ya namun kali ini kita akan bahas dengan menggunakan lemon dan jahe sebenarnya banyak menggunakan bahan-bahan yang lain masih ada terutama untuk bahan-bahan dapur nah sekarang lemonnya akan saya potong menjadi empat bagian dengan menggunakan bantuan pisau nah ini dia nah jadi lemon ini saya beli langsung dari kebunnya teman-teman jadi benar-benar fresh dan segar ya ini terbukti dari kandungan airnya yang sangat banyak sekali ya karena desa saya ini dekat dengan bergunungan jadi dingin sekali jadi banyak kebun lemon warga lokal disini nah ini udah saya bagi empat lemonnya akan saya beras nah lemon ini teman-teman banyak sekali manfaatnya karena mengandung antiseptik serta juga menghasilkan antioksidan yang baik sekali untuk menangkal radikal bebas pada tubuh kita serta asam citrat yang terdapat di dalam lemon ini mampu membantu proses membusuknya sel-sel dari skintek tadi dari dari daging tumbuh tadi sehingga menyebabkan pengangkatan atau terkelupasnya daging tumbuh tadi nah air perasa lemon ini mampu menghilangkan skintek secara alami dengan mudahnya dan juga mampu menyembuhkan bekas luka yang tumbuh akibat pengelupasan dari skintek tadi ya teman-teman caranya cukup gampang banget teman-teman ambil lemon satu buah kemudian ada daging jahe dan ada pasta gigi nah semua bahan itu teman-teman tumbuk halus kemudian lemonnya teman-teman dan peras akhirnya setelah itu akan kita tambahkan dengan satu sendok teh pasta gigi ya kemudian aduk nah ini banyak sekali airnya jadi seger sekali ya nah teman-teman setelah semuanya terperas kita akan segera mengaduk dan menambahkan satu sendok pasta gigi vepsodin ini ya nah obat alami ini sangat efektif ya untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari skintek tadi dari daging yang tumbuh tadi ya nah ini pasta giginya cukup satu sendok teh saja ya teman-teman nah pasta gigi ini selain dari untuk membutuhkan gigi ternyata juga memiliki hasil yang sangat baik untuk kesehatan kulit kita ya teman-teman nah teman-teman jika dirasa semuanya sudah teman-teman masukkan sekarang kita akan aduk rata ya nah setelah semuanya kita teraduk rata nah ramuan ini bisa menyembuhkan berbagai masalah kulit ya bukan hanya untuk mengobati daging tumbuh dan bisa mengeluarkan skintek tadi atau daging tumbuh dan oleskan ramuan ini pada bagian gaging tumbuh ataupun skintek tadi dengan menggunakan bantuan kapasnya dan oleskan setiap hari selama satu hari itu tiga kali pemakaian pagi siang dan sore sampai skinteknya benar-benar menglepas dan jatuh dengan sendirinya baik teman-teman terima kasih sudah menonton di channel saya demikianlah mohon kritik dan sarannya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati